Apa pengalaman yang Mas Steven rasakan ketika mengandalkan dua band besar Sila pertama deh, album pertama? Banyak sih. Saya dengar demonya udah sangat potensial. Ya ngobrol-ngobayan gitu. Ya dia kan nanyain beberapa timnya juga gitu. Cuman kayaknya waktu itu beberapa yang lainnya enggak. Jadi demo Sila On7 yang akan menjadi album pertama itu, waktu didengarkan bareng-bareng di Sony itu gak semua setuju gitu. Sesuatu yang tertunda itu banyak eksperimen efek juga gitu. Kayak yang tidak terlalu familiar gitu. Kalau sesuatu yang tertunda itu dengerin Travis, Coldplay, yang Yellow itu. Apakah musik pop Melayu di era 2000-an awal itu mendegradasi musik pop yang udah ada sebenernya? Cuman kalau kita dengerin demo itu ya, ini jujur aja ya. Mungkin bisa dibilang 80% gak masuk kualifikasi lah ya. SINDUSCOPE 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 Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik SINDUSCOPE. Kali ini saya telah bersama Mas Steven Santoso. Jadi kalau kalian nonton SINDUSCOPE episode-episode sebelumnya, kami bukan hanya mengarsipkan para insan musik atau band penyanyi gitu ya. Tapi juga orang-orang dibalik layar yang sangat berpengaruh terhadap industri musik Indonesia. Mas Steven Santoso ini udah dari 90-an akhir dan 2000-an awal gitu ya. Udah banyak banget menangani band-band gitu sebagai audio engineer. Jadi kalau kalian dengerin SILAWN7, kemudian album-album awalnya Padi, terus kemudian Audi juga ya Mas ya. Ya Dhani. Ada siapa lagi Mas mungkin bisa ditambahin? Riff. Riff. Banyak banget sih. Banyak banget sih pokoknya. Coklat. Coklat ya kalau kalian ngoleksi album-album yang rilis di 2000-an awal sampai sekarang sih sebenernya ya. Cuman di 2000-an awal yang album-album jutaan copy gitu ya. Kalau dilihat di sleeve-nya, kreditnya, biasanya sih ada nama Mas Steven Santoso. Nah kali ini kedatangan saya ke studio Mas Steven untuk mengulik lebih jauh, mengarsipkan lebih jauh kisah-kisah dari era 2000-an awal. Langsung aja nih Mas ya. Yuk. Halo Mas Steven Santoso, sehat ya? Sehat-sehat. Gimana sini? Sehat-sehat dong. Mas, Mas Steven kan udah lebih dari 2 dekade gitu ya di industri musik gitu. Nah mungkin di awal ngobrol nih bisa ceritain dulu nggak sih Mas, awalnya kecemplung itu gimana sih? Pelan-pelan sih kecemplungnya. Dari sekolah ya, SMP lah. Pengen nge-band kan dari SMP, terus nge-band dulu. Sampai akhirnya intinya sih lebih selain, selain apa, interest di main musiknya akhirnya yang lebih menarik tuh kelihatannya malah soundnya gitu. Karena kayaknya waktu era itu, kalo apa ya, kita denger musik barat ya, produksinya kok bisa kayak gitu soundnya. Kayaknya di sini masih lumayan jauh lah gitu. Jadi makanya penasaran aja, kenapa kok bisa begitu. Oke. Ya gara-gara itu akhirnya jadi nyemplungnya malah keterusan. Di tahun berapa tuh Mas kira-kira? Hmm, kalo penasarannya udah dari SMA kelas 2 mungkin ya. Kalo 1-2an itu udah mulai kayak eksperimen pakai alat perekam ini ya, perekam portable. Analog tapi ya Mas, itu ya? Iya kaset. Itu kaset sebetulnya cuma 4-track. Oke. Jadi kayak kalo dijual tuh namanya 4-track machine tuh untuk bikin demo. Hmm, oke. Tapi lumayan bisa overdub. Jadi sebelum itu kan, ya sebenernya udah dari dulu udah interest kesitu ngerekam pakai kompo yang ada rekodnya tuh. Iya itu anak-anak 90-an biasanya masih bikin mixtape atau apa gitu ya, pakai kompo ke kompo atau? Enggak, ada mic-nya tuh kompo-nya. Jadi kalau mixtape kan dari musik yang udah ada. Ini bikin musik. Oh bikin sendiri ngerekam sendiri? Iya, jadi main drum. Di rekod terus main drum gitu. Atau main gitar gitu. Oke, oh pake colokan yang di colokan mic-nya. Built-in mic-nya. Iya. Jadi, ya saking lugunya gitu, kalo kita denger bunyi drum langsung kan enak gitu. Maksudnya di dalam ruangan begitu. Di rekod disitu, ini kok jadinya kayak begini gitu. Hancur banget kan. Ya handphone aja sekarang jauh lebih bagus gitu. Oke. Jadi dari dulu tuh kayaknya secara bawah sadar udah rasa penasaran itu udah. Udah keluar ya, udah muncul ya. Iya. Baru agak proper ya di 4 track gitu. Nah terus sempet, akhirnya sempet studi khusus untuk recording atau? Sempet, cuma setahun aja sih. Setahun setengah lah. Itu gimana mas? Di mana? Terus apa yang pengalaman mas dapet waktu itu? Ya, jadi di Florida, USA, namanya Full Sail sekolahnya. Sebetulnya sih basic juga sih. Ilmunya juga ilmu-ilmu lebih ke, dia mempersiapkan untuk jadi asisten engineer lah. Jadi cuma ngajarin semua cara pakai alat ini, semua alat itu kita bisa nggak kagok gitu aja. Tapi nggak yang deep, teknikal gitu nggak. Jadi kalau belajar lebih ke belajar sendiri sih. Oke. Jadi pulang dari Florida itu, kemudian langsung bergabung di Sony atau langsung ke Sony ya? Iya. Itu gimana cerita itu mas? Sony kebetulan Pak Ian Johana itu kan ENR direkturnya Sony ya. Pada saat saya lulus, sebelumnya itu saya udah kenal dengan Pak Ian itu karena saya punya band, sempat di-sign sebagai artisnya Pak Ian di Saturn Records. Oke. Sebelum Sony. Band apa mas dulu? Nggak usah deh. Pokoknya. Rock ya mas dia? Iya band rock. Oke. Biasalah pop rock gitu loh. Cuman ya kurang begitu, kurang begitu happening lah. Oke. Cuman hikmahnya banyak gitu dari situ. Itu kayak proses belajar lah. Ya jadi kenal sama Pak Ian, dari situ terus pas sekolah selesai balik Jakarta langsung pas ketemu Pak Ian lagi langsung diajak. Ini dong, mau nggak jadi kayak Pak Iman nya? Aquarius kan ada Pak Iman. Oke. Itu dulu, wah itu spesialis mixingnya gitu. Jadi, kalau mungkin, itu lebih legend maksudnya kayak Dewa, Edani, segala. Kalau nggak salah ya. Pak Iman tuh. Iya Reza. Ya Reza Korius lah ya. Iya. Sebelum Mas Rudra, almarhum. Itu Pak Iman ini. Jadi, saya termasuk lumayan terinspirasi karena dulu band saya itu yang di-sign Pak Ian itu mixingnya sama Pak Iman juga. Oh. Gitu sama Mas Rudra juga. Mereka berdua. Oke. Jadi, lumayan terinspirasi ngeliat mereka tuh, wah kok ternyata setelah di-mixing bisa jadi beda banget gitu. Oke. Nah, Mas Leven Sadie masih ingat nggak Mas project pertamanya yang profesional di Sony itu pegang siapa artisnya? Gak langsung mixing sih. Awal itu lebih kayak yang jagain rekaman dulu. Eranya, jadi waktu di sebelum Sony itu pas baru mau masuk itu. Masuk itu kan Januari 97. Jadi, sebelum itu saya pegang FOH-nya Rift. Oh, oke. Lalu off-air gitu. Jadi kayaknya itu sih secara profesional pertama, pegang Rift live ya. Oke. Habis itu baru beberapa bulan setelahnya baru masuk Sony. Dulu digenapin Januari sama Pak Ian supaya gampang lah, supaya gampang hitungnya. Jadi, sebetulnya hitungannya dari bulan Agustus atau September itu udah oke. Udah magang dikit ya. Iya, udah approve. Terhitungnya Januari 97. Iya. Tapi ya itu, sebelum Januari itu lebih ke, gak pernah ngantor. Oke. Nah, ini menarik sih karena era-era itu adalah era-era mungkin bisa dibilang kalau kita baca milestone industri musik Indonesia itu tuh era-era paling subur band mungkin Mas ya. 90-an ketika teknologi bertemu informasi yang udah mulai masuk lewat MTV segala macem. Terus kemudian label-label besar buka kantor di sini. Terus jadi era-era yang sangat subur dan menjanjikan gitu mengabulkan banyak mimpi anak muda untuk menjadi anak band gitu ya. Seperti yang dilihat di majalah-majalah dari Amerika, dari Eropa gitu ya. Itu bisa dibayangin gak Mas? Itu dulu gimana Mas Steven sendiri melihat mungkin kantor label sehari itu pasti ada Mas yang ngirim demo segala macem tuh ya era-era itu? Iya, banyak. Demo banyak banget. Kalau gak di studio emang kerjaan saya denger-dengerin demo itu. Oh gitu. Nyotir-nyotirin buat Pak Ian. Ada gak yang menarik gitu kayak dari pengalaman ketika menyorterin ternyata sekarang band-nya jadi gede gitu. Oh ini Mas Steven yang ingetnya waktu... Iya, ada. Kebanyakan sih ini ya. Kan yang bisa desain kan sedikit ya. Jadi memang sedikit sekali cuman yang... Jadi memang ada beberapa band tuh yang belum desain saya cuman masuk ke kategori yang ini nih potensial nih gitu. Oke. Jadi... Terus awal-awalnya tuh sama Pak Ian dimasukin ke Indy 10. Oh... Jadi coklat. Tadi juga dimasuk ya? Tadi... Itu ada... Lumayan banyak sih. Nah itu demo-demonya itu sebagian... Pak Ian udah ngelock sih beberapa. Untuk Indy 10 tuh ini udah pasti nih. Padi, padi, terus wong, terus... Apa itu udah pasti. Jadi temen... Sisanya tuh ngambil dari demo-demo itu. Termasuk coklat. Oh... Coklat tuh... Ngambil dari demo... Terus... Kompilasi ya. Ya... Lumayan banyak yang dikenal lah. Padi terutama mungkin ya. Coklat sama padi lah. Nah... Ini sebenernya pertanyaan... Orang awam dan... Orang-orang yang nge-band dan pengen terkenal mas. Sebenernya kalo... Masukin ke label. Waktu itu misalkan mas Stefan ikut mengkurasi. Yang dinilai itu apanya sih? Lagunya sih nomor satu ya. Oke. Pasti lagunya ya. Tapi kedua abis itu ya... Overall... Mungkin kedua... Ini kalo saya ya. Maksudnya mungkin beda-beda sih. Masing-masing label. Kualitas... Vokalis pasti juga penting. Ya bukan harus kualitas sih. Cuman kayak karakter atau apa. Bisa ngenakin lagu nggak. Segala macem. Terus... Mungkin secara look juga... Tapi lagu nomor satu sih. Nomor satu lagu ya. Lagu. Tapi kalo menurut mas Stefan... Lagu jelek tuh ada nggak mas? Karena kan kita... Kalo dikerjaannya dengerin lagu gitu kan. Terus kayak kadang... Ada nggak? Lagu jelek ya? Ya sebenernya... Ada juga yang bilang... Sebenernya nggak ada lagu jelek. Cuman mungkin nggak... Nggak tersampaikan dengan tepat lah. Blah-blah-blah gitu. Menurut... Seorang audio engineer gitu. Agak susah itu jawabnya. Ya... Terus terang sih justru... Lagu bagus itu jarang. Gitu kalo saya bilang. Oh gitu? Iya. Ya kalo buat saya ya. Tapi kan dalam pengalamannya mas Stefan juga mungkin menemukan lagu-lagu yang tadinya nggak disangka-sangka meledak ternyata. Cuman kalo kita dengerin demo itu ya... Ini jujur aja ya... Ya... Pertanyaan tadi itu... Dengan mudah terjawab sih. Gimana tuh? Ya... Maksudnya... Mungkin bisa dibilang 80%... Nggak masuk kualifikasi lah ya. Nggak masuk. Sedikit sekali yang bener-bener oke. Oh... Oke. Ya itu beda jaman mungkin ya. Mungkin jaman dulu juga karena... Apa ya... Ya teknologi juga. Terus mungkin wawasan juga. Yang bikin... Sekarang pasti jauh lebih baik. Oke. Nah terus kalo tadi pengalaman pertama... Megang FOH-nya Riff gitu. Nah kalo yang bener-bener Mas udah sebagai audio engineer, mixing, mastering... Itu apa tuh pertama Mas? Mungkin Riff album kedua tuh... Salami. Oke. Jadi Riff album pertama itu udah jadi sebelum saya masuk ke Sony. Jadi dia udah produksi Sony. Udah bawa materi ya? Iya. Udah sampe mixing. Almarhum Mas Rudra yang mixing. Pak Yan... Pas sign itu kayaknya dia udah ambil master yang sudah mix juga gitu. Oke. Dan saya juga mungkin jam terbangnya belum cukup waktu itu untuk nge-mix. Jadi setelah... Indy 10 itu juga belum mixing. Saya belum dipercaya untuk mixing. Jadi lebih ken jagain rekamannya aja. Oke. Berarti... Sama... Mungkin... Riff album kedua barengan sama Air waktu itu. Air itu anak... Adiknya Beng-Beng. Pas. Sinta namanya. Oke. Nah yang... Apa yang Mas kenang dari Riff album kedua? Maksudnya kayak pengalaman apa? Sebagai... Waktu itu mungkin masih... Terhitung junior ya. Di... Di... Sebagai audio engineer gitu. Terus... Apa hal yang menarik? Banyak sih ya. Mereka kan udah kayak berteman jadinya. Karena kita udah barengan terus sejak setahun sebelumnya gitu. Kalau mau keluar kota kemana kan selalu barengan. Jadi udah kayak... Ya... Buddies lah sama mereka. Jadi... Kayak keluarga sih. Kalau sama Riff ya. Jadi udah kenal banget. Ya... Apa ya... Yang... Agak... Kalau nginget-nginget... Yang spesifik... Kadang-kadang... Baru nginget kalau ngobrol sama orangnya langsung. Ketemu sama dia baru... Eh lu inget gak waktu ini gitu. Tapi itu momennya gak jauh beda... Dari... Apa... Abis itu gak lama... Mas udah pegang... Sila, Padi ya. Karena kan... Kalau tadi... Ya gak jauh beda. Ya 97... Terus 99 aja udah... Udah album debut mereka kan. Padi, Sila itu kan 99-2000 gitu kan. Iya. Nah... Ini yang saya rasa banyak... Bener... Banyak... Penonton... Atau penggemar mereka ingin tahu gitu. Hmm... Nah... Apa yang... Mas Stephen... Experience apa gitu ya... Yang Mas Stephen rasakan... Ketika... Menghandle dua band... Besar... Ya bisa dibilang sampai hari ini mereka... Masih salah satu yang terbesar gitu. Sila pertama deh. Banyak sih ya. Album pertama. Self-titled gitu ya. Ya... Banyak banget sih. Ya... Mungkin... Apa... Lebih ke... Spesifik ke... Apanya nih... Zindo. Oke... Pengalaman dari pertemuan dulu deh. Pertemuan... Pertemuan dengan... Anak-anak Sila. Pertama ketemu itu... Mereka... Dischedulein untuk bikin... Live demo... Di Jakarta. Jadi... Di Archie waktu itu di Menteng. Itu... Saya yang rekod... Kebetulan... Ya kenalnya... Pas saat itu. Jadi ngerekam... Beberapa belas lagu lah. Gitu. Untuk... Dipilih... Sama Pak Yan. Setelah sebelumnya... Mereka mengirimkan demo... Kalau gak salah... Empat lagu atau enam lagu ya? Demonya... Oh iya... Demonya udah denger di Sony waktu itu. Yang sangat menarik waktu itu... Lagunya judulnya kita. Oke... Karena itu udah diputer di... Radio Jogja ya? Iya. Di Jeronimo ya kalau gak salah ya? Iya kayaknya. Saya kurang tau juga sih kalau... Di Jogja... Eh... Kayaknya mereka udah lumayan... Oke. Keliling lah ya di Jogja. Cuman... Demo itu lumayan kita dengerin... Berapa bulan itu sebelum... Mereka datang rekam. Berulang-ulang kok? Maksudnya berapa bulan itu berulang-ulang atau... Iya... Eh... Iya lah. Lebih dari sekali yang pasti. Oke. Terus? Ini asik nih kalau... Kerasa dari awal sih. Saya denger demonya udah... Wah ini... Sangat potensial. Yang ngobrol sama Pak Ayan gitu. Ya dia kan nanyain beberapa... Timnya juga gitu. Menurut ini gimana-gimana. Kalau saya bilangnya... Wah iya ini potensial. Cuman kayaknya waktu itu... Beberapa yang lainnya... Enggak. Enggak bilang itu potensial. Ini menarik nih. Iya. Mbak Ida waktu itu ya. Sebut namanya. Mbak Ida itu sekretarisnya Pak Ayan. Timnya Pak Ayan sebenarnya cuma bertiga. Pak Ayan, saya, sama Mbak Ida. Oh... Dua iya. Jadi Mas Steven dan Pak Ayan iya. Iya. Mbak Ida bilang nggak. Jadi menarik nih. Tapi mungkin dia juga nanya ke marketing... Segala gitu ya. Kurang tahu juga. Aku kan jarang di studio. Album... Album demo apa tadi ya? Jarang di kantor. Demo ya tadi ya? Demo. Jadi demo Si Lawn Seven yang akan menjadi album pertama itu... Waktu didengarkan bareng-bareng di Sony itu... Enggak semua setuju gitu. Untuk di loloskan menjadi album dan design sama mereka gitu ya. Tadi sempat fakta yang menarik. Dua dari tiga gitu ya. Di ENR ya. Di ENR aja ya. Di team ENR-nya ya. Karena itu kan divisi yang bertanggung jawab untuk... Meloloskan artis untuk sign atau tidak dengan label gitu ya. Divisi ENR-nya. Ya keputusannya sebenarnya di Pak Ayan aja sih. Oke. Cuman dia... Kan perlu minta input nih. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Gitu. Jadi akhirnya... Menurut saya yes. Menurut Baida no. Tapi itu ada fakta menarik juga. Waktu saya wawancara Eros. Mungkin teman-teman bisa browsing ya. Katanya waktu Eros ke Jakarta pertama. Mau ke kantor Sony. Nyasarnya ke Sony Electronic ya. Oh. Nah itu saya nggak tahu. Beda kantor ternyata. Jadi ya... The rest is history gitu ya. Akhirnya... Beda jauh sih kantornya. Kalau Sony Electronic aja nggak tahu saya dimana itu demo. Taunya Sony Music aja. Nah akhirnya setelah demo itu Pak Ayan oke. Kemudian anak-anak si Laun Stephen ke Jakarta untuk tadi ke studio... Archi. Archi untuk... Mas Stephen ketemu pertama kali tuh ya. Untuk menghandle... Iya. Rastro recording mas. Rastro recording mas. Rastro recording mas. Demo. Demo live. Live aja berapa belas lagu. Impresinya apa dulu mas Stephen? Pertama melihat. Beda. Eh... Vokalistnya... Duta. Itu... Saya suka... Kayak... Mengingatkan ke... Ini... Chris Robinson ya. Black Rose ya. Kayaknya waktu itu agak-agak... Wah ini asik cengkoknya agak kayak Black Rose nih. Itu aja sih impresi pertama. Lagu-lagunya juga oke. Gak... Kayaknya yang di belasan itu gak lagu yang pop-popnya ya. Mungkin ada Anugerah Terindah ada. Tapi banyak kan yang kayak... Yang ingat banget justru yang agak kenceng-kenceng ya. Ya karena di album... Berai. Ya berai. Di album pertama tuh ada beberapa yang kerasa banget rocknya ya. Iya. Mas tadi kan... Cerita soal yang demo... Live demo gitu ya. Nah itu... Berapa lagu tuh mas. Yang akhirnya masuk ke album. Upa ya. Ya tapi yang album kan udah... Kayaknya udah beberapa udah ke-lock gitu. Cuman... Aduh lupa deh kalau jumlahnya. Cuman ada mungkin 14 lebih lah yang direkam ya. Ya akhirnya... Tapi aduh... Takut salah juga. Dipertimbangkan ke album gitu ya. Maksudnya dari 14 itu... Ada beberapa yang udah ke-lock udah pasti. Terus... Atau mungkin itu... Kalau gak salah juga untuk ngeliat mereka... Bisa main beneran gak gitu. Kadang-kadang demo bisa aja... Menipu. Mereka kayak salah gitu. Dan antara lain itu. Tapi... Impresinya gimana tuh? Soal permainan itu sendiri? Iya bisa main lah. Maksudnya... Tuntutannya kan gak yang... Maksudnya... Takutnya itu yang bener-bener... Dimainin sama orang lain. Atau... Direkayasa ada yang midi. Atau apa. Lebih... Mungkin lebih kayak gitu ya. Demo kan kita... Gak tau. Maksudnya... Beli kucing dalam karung lah istilahnya. Lagunya oke. Tapi... Mereka... Performnya gimana gitu. Apa bisa... Bisa main atau enggak. Terus ini apa enggak. Beneran band apa bukan. Gitu lah istilahnya. Jadi ya... Itu... Sekaligus ngetes secara langsung gitu ya. Apakah siap memang... Sebagai band atau bukan gitu ya. Sepertinya... Begitu. Selain lagunya ya. Sepertinya untuk ngeliat itunya juga. Nah itu era itu... Mas Stephen lebih dulu... Megang Sila atau Padi tuh? Kayaknya itu... Padi di Indy 10. Indy 10 udah duluan. Oh iya. Tapi setelah itu... Album duluan Sila. Oke. Nah... Kalau aku ngobrol-ngobrol gitu... Banyak pengalaman-pengalaman menarik ya. Kemarin ngobrol sama Mas Anton juga. Kayak... Mas Stephen... Berperan juga terhadap sound-sound... Ya band-band era itu gitu. Maksudnya kayak... Sila sendiri... Mas Stephen ikut... Ngulik-ngulik... Suara drum... Segala macem. Nah... Sebenernya... Kalau mundur ke belakang gitu... Ke masa itu... Apa sih sebenernya Mas? Yang band-band Indonesia pengen itu tuh... Sound-sound yang seperti apa sih? Kayak... Sampai... Merekamannya di... Balik ke garasi lah. Apa segala macem. Ya itu era... Ini sih... Bukan... Bukan grunge ya. Ya grunge... Tapi lebih ke... Setelah grunge itu apa sih? Ya... Gak tau nama genre-nya apa ya... Cuman sound-soundnya itu... Kalau bilang... Ininya mungkin ya... Tokohnya ya... Kalau di luar itu... Brandon O'Brien... Andy Wallace... Kayak production-nya mereka gitu lah... Oke... Ya... Itu kayaknya era-era itu tuh... Acuannya kayak... Lumain banyak yang ke situ. Oke... Ada pengalaman menarik waktu recording-nya Mas? Abung... Debutnya Silah dulu... Kalau... Recall Memory itu... Ya banyak sih... Cuman... Makanya gak bisa spesifik... Aku malah sempet denger... Kalau dari Mas Anton... Katanya... Sempet ngerekam... Perkusi atau apa gitu... Tapi kayak... Pas di... Entah di... Review atau di mixing... Ada suara yang... Sebenernya gak... Gak... Gak direkam... Tapi muncul di situ... Gitu... Kayak ada... Ada hal-hal yang... Wah ini menarik nih... Itu... Album-album... Gak inget sih kalau itu... Spesifiknya... Maksudnya lebih ke... Supernatural gitu... Gak sih gak inget... Tapi pernah ada... Ada kejadian-kejadian yang... Unik aja gitu... Mas... Kalau Supernatural gak pernah... Cuman kalau lucu-lucu... Banyak lah... Cuman gak... Gak... Gini deh... Mungkin... Momen yang paling... Mas Stephen lupain deh... Waktu... Sampai... Album ku apa Mas ya... Yang benar-benar aktif... Nungguin itu... Sampai album ketiga... Jangan Tentangga? Empat ya... Enggak... Sorry... 7 Desember? Iya... Yang aktif banget... Ya 1 dan 2 aja sih... Ketiga itu... Mungkin 50%... Saya ada di studio... Tapi semua mixing kan? Sampai... Sampai yang... Album ke... Mixing masa ini? Ya... Jangan Tentangga masih... Album kelima ya... Oke... Habis itu juga masih kayaknya... 6 ya... Lupa juga sih... Cuman... Ehm... Kalau yang... Soundtrack 30 Hari Mencari Cinta... Malah disini sempat... Beberapa lagu rekaman disini... Ini studionya malu belum jadi nih... Oke... Jadi... Di atas... Di rumah... Jadi mereka ke atas... Akustikan kan... 30 Hari Mencari Cinta... Cuma ada 2-3 lagu... Baru ya... Sisanya kan... Re-arrangement ya... Iya... Re-arrangement... Nah... Yang... Re-arrangement itu kan... Tek akustik segala itu... Itu di atas tuh... Oh... Malah studionya belum jadi... Terus... Yang ada live... Kita itu disini... Ini kayak... Pertama kali dipakai... Ruangan ini pas baru jadi... Ya itu... Silon Seven... Kita versi akustik... Rumahan bersejarah nih... Kita wawancara di... Studio... Live akustiknya kita... Itu... Ya itu album 30 Hari Mencari Cinta ya... Iya... Itu pertama kali dipakai untuk rekaman tuh... Itu ruangan ini ya... Sebelum itu kan... Pake studio... Banyak studio dari... Apa... Ya... Sony kan sewa... Apa... Rental aja... Dimanapun... Ya... Tergantung kita... Pengen nyari apa... Ke mana gitu... Kalau Mas Steven... Mendeskripsikan mereka... Band yang seperti apa Mas? Si Lonsetnya... Aduh... Susah... Kalau kayak gitu-gitu... Mendeskripsikan mereka band... Ya... Apapun itulah... Secara... Musikal mungkin... Secara band... Mendeskripsikan secara... Suara... Atau bebas lah... Sebagai seorang yang... Audio engineer... Iya... Kurang bisa... Milih satu kata itu... Agak susah gitu... Kalau... Kalau... Kayaknya... Apa ya... Si Lons Seven... Ya... Kalau... Ya... Mereka berubah kan... Dari awal sampai ini ya... Album pertama ya... Album pertama ya... Kesannya Garage... Garage... Itu... Tapi abis itu... Kedua udah beda... Ketiga... Kayaknya udah mulai ke live... Agak susah sih ngotak-ngotakin gitu ya... Mereka lumayan... Mereka lumayan... Ya... Tapi karakternya tetap terjaga... Tetap ada terus... Dan lagunya... Ini kan... Maksudnya... Ya... Terbukti kan... Lagunya juga... Stabil... Bagus... Selalu ada yang bagus gitu... Ya... Dan itu ya... Kadang gak dimiliki... Banyak band ya... Maksudnya... Menjaga konsistensi... Melahirkan karya-karya yang... Bagus itu dalam artian... Mungkin bisa diterima lah ya... Sama pendengarnya... Sama market gitu ya... Dalam artian... Kalau di industri... Bukan bagus sih... Sukses gitu... Sukses gitu ya... Aku... Tahun 2015 ya... Pernah interview Mas Stephen... Waktu itu masih... Musik Kimia mau rilis... Kalau gak salah... Itu aku... Membuat artikel 5... Album... Oh... Ya... Ini nih... Yang Mas Stephen... Merasa paling penting dalam karirnya... Hmm... Nomor 1... Kisah klasik untuk masa depan... Hmm... Nomor 2... Padi... Hmm... Nah itu... Aku juga pengen ngobrolin itu nih... Jadi 5 satu-satu... Aku bahas ya... Boleh... Yang Padi ini yang... Menurut Mas Stephen... Sesuatu yang tertunda ya... Yang... Yang berkesan... Karena... Waktu itu statementnya... Album Padi... Dan album Sila... Yang Mas Stephen tangani... Sebagai... Audio engineer... Mixing dan mastering... Adalah 2 album... Terlaris... Dalam karir... Mas Stephen... Ya... Itu... Sepertinya masih sama sih... Ya itu... Ya... Teman-teman bisa riset sendiri... Itu album yang... Ya mungkin... Sedikit banyak mengubah wajah pop Indonesia juga ya... Di era 2000-an awal... Album... Sesuatu yang tertunda... Dari Padi... Dan album kisah klasik... Untuk masa depan... Dari Sila dan Seven... Nah tadi kan kita sedikit... Singgung soal Sila... Kalau soal Padi... Kenapa Mas album itu... Berkesan tuh... Itu... Kayak... Productionnya kompleks soalnya... Jadi... Rumit... Gitu tuh... Sementara masih pakai analog... Sebagian... Ya sebenarnya kisah klasik juga sih... Jadi dua-dua itulah... Cuman... Lumayan banyak... Eksperimen... Misalnya... Nge-reverse... Bunyi selo... Atau... Jadi... Pro Tools... Digital Audio World Station itu... Baru... Lumayan... Lumayan... Inilah... Apa... Lumayan... Kepakai banyak gitu... Dan... Mengcombine itu dengan analog... Untuk jalan bareng itu suka... Ya itulah... Banyak kendala... Banyak ini... Banyak challenge... Dan... Untuk bikin... Apa... Productionnya juga... Sampai... Itu kalau bisa dibilang... Sebetulnya album itu... Agak... Agak... Eksperimental sih... Bisa dibilang ya... Ya... Kalau kisah klasik kan... Meskipun lumayan kompleks juga itu... Ada string... Ada ini... Ada itu... Cuman... Bunyinya masih bunyi-bunyi yang... Akrab di telinga lah... Gitu... Tapi kalau... Sesuatu yang tertunda itu... Banyak eksperimen efek juga gitu... Kayak... Yang tidak terlalu familiar gitu... Oke... Mungkin itu bedanya... Dan... Sebagai... Engineer gitu ya... Mas harus menjembatani... Keinginan si musisinya juga ya... Untuk sound yang seperti apa... Yang akhirnya... Keluar di rekaman gitu ya... Atau... Ya kadang-kadang ya... Kayak nge-reverse elo... Ya... Inisiatif sendiri sih... Oke... Bukan... Gak ada request apa-apa... Mereka kan juga waktu itu... Banyak... Jalan kan... Tentu... Jadi... Kadang-kadang ya... Saya di studio sendiri... Ya... Mixing... Sudah tahap mixing ya... Kalau pas lagi recording ya... Sat... One-on-one aja... Siapa yang rekaman ya itu... One-on-one sama saya... Gitu... Jadi... Mereka complete ada di situ... Jadi kayak... Kalau untuk... Proses pasca rekamannya sendiri... Kadang-kadang... Contakan itu... Mas kayak... Ya ingin seperti apa... Atau kayak mungkin buat... Mixing-nya... Ya mixing-nya... Preview seperti apa... Atau mungkin ada tambahan-tambahan... Kayaknya bener-bener bebas sih... Gak ada permintaan apa-apa... Karena sudah... Dari awal sih... Kan udah... Ini ya... Mungkin waktu rekamannya ya... Ada referensi-referensi... Dengerin ini... Dengerin itu... Sempet kalau... Sesuatu yang tertunda itu... Dengerin Travis... Coldplay... Yang yellow itu... Masih era-era... Ya Travis itu yang... Kabung satu dan kedua... Lalu... Apalagi ya... Sempet... Kayaknya... Massive attack... Atau... Lebih di awal sih... Kayak gitunya... Tapi begitu udah... Sudah ke belakang... Udah gak... Udah gak ada... Ya... Apa... Ya mixingnya... Ya... Sudah mengalir aja sih... Beda gak sih mas... Kayak... Dengan era sekarang... Yang maksudnya... Semua sebuah digital gitu... Kalau dulu kan itu transisi ya... Antara... Analog... Masih ada... Rekaman masih analog kok ya mas? Drum... Dan beberapa track lainnya... Masih analog... Makanya disitu... Rewordnya... Ngesync-nya itu... Synchronize-nya... Antara si... Analog kita itu... Dengan... Pro Tools ini... Supaya bisa... Kan... Ngeplay-nya bareng... Jadi vokal dan... Blah-blah-blah disini... Drum dan blah-blah disini... Harus bareng jalannya... Gitu... Nah itu tuh... Kadang-kadang geser... Pertamanya bareng... Sampai di tengah... Ininya lebih lambat gitu... Gimana nih caranya... Ya... 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 Dulu tuh... Masih percaya bahwa... Kalau drum harus di analog... Gitu... Oh... Ada pertimbangan-pertimbangan yang... Yang... Ya... Saya gak tau tuh... Mungkin... Saya sebagai awam gitu... Pertimbangan teknis... Atau mungkin... Pertimbangan-pertimbangan... Itu antara lain itu... Masih belum percaya 100% sama digital... Hahaha... Digitunya juga ya... Ya... Terutama lebih... Ya... Namanya orang audio geek... Ya... Lebih... Ya... Gak tau lah... Kayak parno sendiri aja... Sebenarnya mungkin... Sebetulnya udah cukup bagus sih... Cuman... Kita yang... Ya... Puris... Hahaha... Tapi... Pro Toolsnya sendiri pun juga... Waktu itu... Masih... Versi-versi awal... Jadi... Tracknya belum bisa sebanyak sekarang... Jadi maksimum baru berapa ya... 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 Ya mungkin 48 kali... Udah dapet ya... Gak sampe kali ya... Terus... I.O. nya... Input-Alputnya juga cuma 8... Jadi... Memang belum bisa full di Pro Tools juga... Oke... Ya... Emang terpaksa combine... Nah... Ketiga... Album... Mas kan gak? Mas dari 5 tuh... Yang mas... Ketiga tuh... Aduh... Lupa... Edane... Yang menurut mas sendiri berkesan gitu... Dari... Yang apa itu ya? Yang Edan... Oh iya iya... Itu... Kenapa itu mas? Hmm... Edane... Edan... Kayaknya... Ini ya... Dapet... Apa... Heavy... Dan... Ya... Ya... Dapet... Apa... Heavy... Dan... Ya... Dapet aja gitu... Pas... Ya... Ya... Ya kayak... Mungkin pada saat itu nemu... Satu breakthrough... Ya kan... Jadi kalau saya... Sepanjang ini lah... Sepanjang... Kurun waktu... Sekian tahun gitu tuh... Kadang-kadang kita dapet breakthrough... Breakthrough dalam... Segi teknis dari segi apa gitu... Jadi... Mungkin tuh salah satu breakthrough tuh... Pas dapet... Eh... Ternyata asik nih diginiin gitu... Terus akhirnya... Wah... Oke gitu... Jadi... Eh... Di album Edan itu... Ya... Sound drama sama gitarnya... Sama bassnya itu... Sama vokalnya juga ya... Semualah... Secara keseluruhan tuh bisa... Kayaknya... Lumayan... Kawin gitu... Dapet lah gitu... Secara... Iya... Ini yang cukup... Mengagetkan... Eh... Yang mas bilang nih... Dari... Kalau tadi band... Tiba-tiba ke pop... Female deh... Audi... Album 18... Itu juga album yang bagus sih... Menurut saya memang... Satu album semua lagunya... Enak gitu ya... The... Apa nih yang bikin mas... Terkesan dengan... Itu nomor empat ya... Album 18... Itu... Jadi... Eh... Saya kan... Sebetulnya... Ya itu main... Main... Utama... Apa... Ke... Pekerjaan utama lah... Bisa dibilang itu mixing... Dan mastering... Cuman... Selain itu... Kadang-kadang juga... Ini... Yang lain-lain gitu... Misalnya... Compose... Atau... Produce... Aransemen... Nah... Di Audi itu... Pertama kalinya waktu itu... Eh... Dapat kesempatan itu... Gitu... Mewujudkan itu... Gitu... Jadi... Membantu juga... Soal aransemen... Komposisi itu... Atau... Jadi ada... Album 18 itu... Single pertamanya... Bila saja... Itu... Kebetulan... Saya yang compose... Saya yang produce... Semuanya... Gitu... Satu lagu itu... Jadi... Dapat kesempatan itu... Dari Pak Yan... Dan... Mbak Sally... Waktu itu... Ada Mbak Sally juga... Sylvia Pontoh... Oke... Itu... Jadi... Lagu... Ciptaan... Saya dan... Pembuat lirik... Ada teman saya... Si... Oh... Jadi bener-bener lagu... Dari Mas itu yang bilang saja... Iya... Iya... Ya... Saya lebih melodi vokal... Chord... Dan... Ini... Selain lirik lah... Liriknya ada teman saya... Si... Ino Dawon... Terus... Musiknya juga... Ngerjain semuanya sendiri... Main gitarnya... Program drumnya... Mixing juga sendiri... Kecuali mastering aja itu... Oh... Masteringnya malah malah... Masteringnya waktu itu... Saya belum bisa... Tahun itu... Belum punya studio mastering... Dan... Pak Hoklai... Oke... Di album 18 itu... Hanya bila saja... Atau beberapa lagi... Yang mahas... Ada... Tiga... Oh... Yang kompos... Satu... Tapi yang... Bikin musiknya itu... Ada dua lagi... Apa itu? Itu... Yang lagunya Adam itu... Arti Hadirmu... Oh... Oke... Itu musik... Saya bikin musiknya... Mixing... Agak ngebeat ya? Iya... Satu lagi... Semua berlalu... Agak balet... Lagunya Emil Bias... Sama... Gitarnya ada Dewa Bujana... Itu kebetulan juga... Pas lagi mixing albumnya... Dewa Bujana... Yang... Samsara ya... Instrumental... Dia sering... Dulu di apartemen... Belum di sini... Oh... Jadi kerjanya itu... Di ruangan kecil gitu... Ya dia pas sering kesitu... Sekarang ngisi... Mau nggak gitu... Bantuin ngisi... Satu lagu... Tapi... Dia mau... Dari keluarganya... Audi sini... Malanta ya... Kita tahu Audi... Kakaknya... Steffi... Terus... Ya orang tuanya juga... Nggak teribat ya... Di album itu ya... Nggak... Ayahnya juga... Nggak sih... Itu... Sony... Ya... Sony semua sih... Oke... Yang... Timnya... Timnya... Nare Sony lah... Yang produksi... Yang terakhir... Ya... Tentu... Bandnya Mas sendiri... Musik kimia ini... Katanya... Cukup berkesan... Itu... Biasa di balik... Ruang... Meja mixer gitu ya... Cuman... Dengan band sendiri... Main sebagai player... Garap audionya juga... Garap rekamannya juga... Gimana tuh... Pengalaman... Musik kimia... Ya... Pasti berkesan lah... Karena... Ya... Beda lagi... Pengalaman... Ya... Sejak... Sebelum saya kerja di... Sony kan... Nge-band sih... Terus baliknya lagi ya... Bisa mengulang lagi nya... Di musik kimia gitu... Oke... Jadi... Lebih ke... Kalau di album itu... Juga berkesannya... Karena ada... Kerjasamanya juga... Beberapa... Ada... Oh ya... Ada tamu ya... Ada... Ada... Termasuk... Steffi ya... Steffi Hitem... Almarhum Eben... Gugun... Gugun... Bondan... Sama Nikita Dompas... Ya... Enaknya disitu... Kayak bagi tugas gitu... Jadi serunya ya... Dan... Habis itu... Baliknya mixing nya... Meskipun saya lagi yang ngerjain... Tapi... Pas produksinya itu... Ya... Banyak pembagian tugas... Jadi... Gak... Gak terlalu berat gitu... Oke... Nah... Setelah itu... Dari lima list itu... Kira-kira sekarang... Masih relevan atau ada tambahan lagi mas? Yang menarik... Kayak... Dari... Agak susah ya... Milih... Milih seperti itu... Agak susah sih... Itu pun... Ya karena kepepet tuh... Sebetulnya ya... Bisa dibilang banyak sih... Belakangan yang... Yang cukup... Cukup... Berkesan ya... Cukup... Ya... Bisa ditampingkan yang lain ya... Tapi maksudnya... Mas Stephen... Ya... Enjoy secara subjektif gitu... Dengan musiknya mungkin... Dengan... Isyana... Barat suara... Apa lagi ya... Isyana... Isyana... Eksplorasinya gila ya mas ya... Iya... Bener-bener... Mengeluarkan segala... Hahaha... Ininya... Dan... Kadang saya pak... Kalau dengerin albumnya juga... Ada yang Isyana sama The Squad itu juga lumayan berkesan tuh... Iya... Oh... Yang... Megang mas Stephen juga... Iya... Salah lagu itu... Il Sonyo yang kolaborasi... Itu... Tahun lalu ya... Pandemi pas... Ya... Buat acara... Sebuah... Ya... Pas live-nya bukan... Tapi pas versi rekamannya... Rekamannya belum lama kan ya... Kalau masalah ya... Mas Stephen sendiri... Tau di era 2000-an awal... Itu selain musik... Rock... Dan... Pop rock gitu ya... Yang di televisi... Atau di radio... Cukup... Ramai... Tapi ada juga... Invasi musik Melayu... Pop Melayu... Aku gak tau... Mas Stephen masih di Sony... Atau udah... Udah... Udah lepas... Sudah lepas... Ya... Sudah disini... Aku pengen... Pengen tahu... Opini atau... Pandangan dari mas Stephen... Apakah musik pop Melayu di era 2000-an awal... Itu... Mendegradasi... Musik pop yang... Udah ada... Sebenernya... Ini pandangan personal aja... Subjektif ya... Subjektif sih... Gak enak juga ngomongnya... Mas Tako mas... Kredibel gitu... Untuk menjawab ini... Pengalaman... Sebetulnya... Terus... Iya... Kalau dari sudut pandang saya... Sebagai yang... Tidak terlalu... Jadi kalau... Kalau saya kebetulan... Lumayan... Terkena dampaknya... Gitu... Karena jadinya... Misalnya... Lagi ngerjain mixing... Itu... Banyak dibatasin... Eh jangan... Pakai delay-delay dong... Ini... Bikin... Ini aja... Lebih kayak... Disimplify gitu... Gak boleh terlalu bagus... Gitu... Iya... Itu... Gak tahu ya... Mungkin orang lain gak gitu... Tapi di luar itu... Di era itu pun... Masih ada... Samson... Sempet ngerjain... Yang tidak... Tidak... Samson... Cang Cuters... Chris Pati... Itu... Masih ada juga... Gitu... Di era itu kan... Cuman kalau yang... Spesifik di genre itu... Memang... Kayaknya pada saat itu... Saya... Tidak... Tidak di... Tidak dapet... Apa... Job itu mungkin... Karena saya lebih digolongin... Oh... Ini... Kayaknya gak mungkin bisa ngerjain kayak gini... Gitu... Jadi cuman sebatas itu aja... Cuman... Dianggap terlalu advance gitu ya... Mungkin buat... Gak tahu... Beda... Beda aja... Gitu... Bukan... Mungkin advance atau enggak juga subyektif ya... Tapi beda apa ya... Beda taste lah... Oke... Ibaratnya... Di Indonesia... Top listnya... Mas Stephen gitu... Nah... Menurut Mas Stephen sendiri... Apa yang membuat... Label itu melekat di... Mas Stephen? Ya... Karena... Mungkin main... Interestnya pertama... Dari awal sih... Memang... Kesitu... Cuman... Sebetulnya... Enggak... Enggak... Itu-itu juga ya... Kayak contohnya yang... Tadi dibilang Melayu itu pun... Akhirnya pun saya ngerjain banyak... Gitu... Pada era itu enggak... Tapi kalau sekarang-sekarang... Misalnya kayak ada... Apa ya... ST12 sempat mastering... Terus apa... Armada mixing mastering... Bukan Armada mungkin bukan ya... Eh... Raja... Pernah... Apa aja sih band yang... Kangen... Kangen sih... Belum... Gak pernah... Hijau Daun... Kan label-lebel juga waktu itu... Iya... Hijau Daun enggak... Banyak ini kan... Iya... Band-band... Tapi... Akhirnya sekarang bisa allround gitu... Mungkin pada saat itu saya belum bisa allround... Cuman akhirnya sekarang... Bisa gitu... Cuman kalau dibilang pada era itu... Kalau yang tadi pertanyaannya... Mendegradasi atau apa... Ya... Enggak juga... Enggak fair juga... Kalau kita bilang begitu ya... Karena... Ya market ya... Iya... Akan kembali ke situ pada akhirnya ya... Iya... Sebetulnya enggak penting juga sih... Ini kan kalau kita ngomong bisnis gitu... Kalau saya... Ribadi enggak terlalu... Enggak terlalu... Apa ya... Ya memang penting sih... Bisnis ya... Gimana kita bisa makan kan... Kalau enggak... Cuman... Itu bukan yang terpenting... Gitu... Yang penting itu... Happy apa enggak... Senang atau enggak... Iya... Enggak harus... Yang jutaan kopi atau apa kan... Oke... Tapi pernah enggak dapet yang absurd mas... Kayak mungkin... Tradisional... Atau kayak... Etnik... Atau... Garap juga ya mas... Absurdnya... Mungkin... Di luar ini lah... Di luar kebiasaan... Mas Steven yang... Biasa band... Kalau yang... Keinget sih Riau Rhythm... Riau Rhythm itu... Oh iya Rhythm... Kemarin saya sempet interview juga... Enggak terlalu absurd sih... Ya mereka... Ini ya... Lebih jazz... Fusion ya... Cuman ada elemen... Cuman tradisionalnya... Banyak instrumen tradisional... Kayaknya pernah ada sih... Yang bener-bener... Saya malah... Kadang kalau... Kemarin... April lalu saya... Nonton mereka... Jadi... Saya malah ngeliat kayak... Jadi pos rock jadinya... Dengan... Dengan... Dengan gambus gitu kan... Iya... Iya... Itu... Keren ya temen-temen... Kalau mau nge-search... Riau Rhythm... Itu... Etnik ya... Maksudnya mengangkat nilai etnik juga... Walaupun kemasannya modern ya... Kalau sesekali adalah yang... Agak di luar ini... Cuman... Lupa juga apa gitu... Cuman kayaknya pernah deh... Yang gak umum gak umum... Cuman jarang... Oke... Nah dengan... Dengan ekosistem... Yang sekarang udah jauh berubah... Dari... Dari dulu mungkin Mas Steven... 20 tahun 30 tahun lalu... Belajar... Apa... Audio gitu... Semua masih analog... Terus kemudian transisi... Baw-nya udah mulai... Masuk sini... Sekarang udah full digital... Nah... Melihat itu semua... Dari kacamata Mas Steven... Apakah masih relevan... Kita menyebut... Label... Maksudnya... Fungsi-fungsi label... Fungsi... Label major... Apa segala macem... Masih relevan gak? Ketika semua itu bisa dikerjakan sendiri gitu... Dengan satu laptop bahkan gitu... Saya agak kurang mengikuti ke situ ya... Itu kan lebih ke... Saya ini sebenarnya orangnya... Lumayan bisa dibilang... Spesifik gitu sih... Jadi... Kalau... Lebih ke technical ya... Kalau itu... Mungkin sebetulnya anything goes ya... Kalau misalnya bisa... Ya ternyata... Banyak kan band indie yang bisa... Jalan sendiri... Tanpa label... Ya gak apa-apa gitu... Tapi mungkin... Tetap label... Mungkin tetap ada... Kelebihan-kelebihannya ya... Ya itu... Saya juga gak tau persisnya... Mungkin networknya... Dan... Anggap aja... Kalau indie... Di marketing promonya... Lebih terbatas kali... Mungkin gitu... Tapi secara teknis... Sekarang... Semua... Terjangkau dong Mas... Dengan... Produksi ya... Produksi... Ya iyalah... Gak harus dengan label... Mungkin... Kalau labelnya... Ada tim ENR... Yang mumpuni... Terbantu juga kan... Ya... Dengan... Dibanding kalau gak ada... Yang support di situ... Kan... Semuanya harus mikir sendiri... Kadang-kadang gak objektif atau apa... Mungkin gitu aja... Iya sih... Tapi secara produksi... Yang saya maksud... Budget... Pengharapan yang dulu... Mungkin ketika... Era-era itu... Ya... Rekaman mahal banget... Gitu kan... Oh iya... Maksudnya... Pitanya aja ada berapa... Segala macem... Sekarang itu udah... Sudah gak ada masalah... Semua... Ya orang... Bisa... Cari di Youtube gitu ya... Mungkin cara-cara untuk bikin... Iya... Bahkan mixing mastering sendiri... Sekarang dilapan... Banyak yang bisa sendiri... Banyak yang... Banyak yang bisa sendiri... Ya... Sama dengan... Di bidang lain lah... Ya... Banyak sih... Banyak semua... Banyak bidang yang... Ter-disrupt sama teknologi kan... Ya... Audio... Salah satunya... Cuman... Mungkin yang membedakan tinggal SDM-nya... Oke... Ya... Alat juga masih tetap sih... Ada yang... I-end... Ada yang low-end... Mungkin kalau yang... Low budget banget... Gak akan bisa juga yang... Memenuhi standar yang diinginkan... Kadang-kadang begitu... Cuman... Ya... Subjektif juga sih... Kadang-kadang... Ada yang... Udah happy dengan... Bikin sendiri... Ini... Jadi udah... Rilis... Gak apa-apa juga... Sasa aja... Nah kalau dari... Mas Terman sendiri... Ngelihat... Kita ngomongin karakter... Atau identitas... Dari... Musik Indonesia... Di 2000-an awal... Apa mas... Bisa... Ini... Lagi-lagi mungkin... Saya mau minta untuk mendeskripsikan... Gitu ya... Karena... Di... Pengarsipan ini... Kita pengen tau nih... Di era 2000-an awal tuh... Secara... Potret besarnya itu... Musik Indonesia... Seperti apa sih... Karena... Mas Terman involve juga... Gitu di era itu... Dari segi... Dari segi... Apa... Karakter... Karakter musik... Musiknya... Ya... Saya ini orangnya paling susah sih... Meng... Menggolongkan... Atau ini ya... Mendeskripsikan detilnya gitu ya... Susah ya... Tapi tadi mungkin menarik sih... Kalau kita tarik dari jawaban Mas Terman awal... Misalkan... Masih ada sisa-sisa grunge-nya... Terus kemudian... Ya... Mungkin ada pengaruh dari... Rock yang seperti apa... Gitu... Karena warna musiknya tuh... Saya gak tau ya... Ini... Mungkin... Personal... Atau subjektif... Dan... Sentimental atau tidak gitu ya... Ketika... Saya kan tumbuh... Di era itu... Waktu SD gitu... Misalkan album... Album ke... Dua... Ketiga... Silon Seven... Tapi... Sekolah Dasar gitu... Tapi... Ehm... Yang saya tangkap adalah... Suara-suara seperti itu... Ehm... Sonik... Secara sonic gitu... Gak... Gak lagi terulang di... Di era sekarang gitu... Jadi maksud saya... Apakah hal-hal seperti itu bisa dideskripsikan... Karena Mas Terman ada di belakang... Meja rekaman gitu... Maksudnya memang... Ehm... Apa yang dominan dari... Dari era itu... Kemudian... Sound yang seperti apa gitu... Hmm... Ya kalau sound sih evolving ya... Kalau sekarang misalnya disuruh bikin lagi secara... Kan ada banyak aspek ya... Dari musik itu... Audionya maksudnya dari... Aspek aransemennya... Ataukah... Aspek... Mixingnya... Oke... Itu... Kalau dari aransemen... Kayaknya masih ada juga... Band-band yang... 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 Pengen bikin... Apa ya... Maksudnya sekarang gak ada... Gak ada yang bisa... Sama vibe-nya gitu ya... 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 Vibe-nya ya... Atau itu... Itu... Itu pengaruh dari... Analog dan bukan itu ngaruh gak? Mas... Ehm... Harusnya enggak lah... Enggak ya... Itu hanya metode... Ininya aja ya... Dalam... Dalam prosesnya ya... Pemprosesan... Kayaknya sih... Ehm... Kalau saya suruh recreate... Mixing yang sama gitu misalnya ya... Materi yang... Atau misalnya bikin dari nol... Produce sesuatu yang... Dengan vibe yang gitu... Kayaknya... Masih bisa sih... Gitu... Masih bisa... Maksudnya... Ehm... Kayaknya ya... Karena belum... Bukan sesuatu yang... Itu hanya terjadi di era itu gitu ya... Maksudnya... Bisa... Bisa diproduksi lagi gitu ya... Sebenernya secara teknis ya... Iya... Bisa... Kalau... Tinggal tergantung... Yaitu... Materinya... Si... Artisnya siapa... Terus... Musikinya gimana mungkin... Tapi mas sendiri sebagai... Audio engineer gitu ya... Yang kayak... Mungkin setiap hari... Ngerjain... Musik yang berbeda-beda... Dari... Latar belakang genre... Berbeda-beda... Apa yang bisa mas... Ehm... Tangkap... Bedanya karakter era itu... Dengan sekarang misalkan... Kayak anak-anak sekarang... Secara... Ehm... Lagu misalkan... Perkembangannya lah... Jadi seperti apa... Atau... Hal-hal itu... Mas juga notice gak tuh? Ehm... Ehm... Kayaknya sih... Memang berubah terus kan ya... Jadi memang... Karena jamannya... Tidak kesana aja... Jadi orang gak bikin lagu... Dengan aransemen seperti itu... Mungkin gitu... Ehm... 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 Ya otomatis beda... Selera... Tes juga yang... Kan mengacunya kan... Ke yang lagi era sekarang nih... Karakter soundnya seperti apa... Mungkin memang itu... Ehm... Pada saat itu... Kalau spesifik 2000an awal... Ya influence-influence kita juga pada saat itu... Karakternya... Kesitu gitu... Ehm... Ehm... Memang banyak era band kan... Karena mungkin sekarang... Di luar... Jarang kan... Band yang... Happening gitu... Dan... Di luar juga tidak ada yang berkarakter yang... Kekuat dulu kan... Maksudnya... Ehm... Ini nyambung juga sih ke pertanyaan saya selanjutnya... Berarti... Kalau menurut Mas Treven sendiri mungkin... Bisa dibilang gak sih mas... Era band itu juga udah bergeser? Ya sekarang sedang... Sedang tidak... Tapi itu kan berulang... Apa ya... Kayak ada siklusnya ya... Kalau dibilang tahun 70an juga... Sempet gak ada era band gitu... Tahun 80an juga... Maksudnya setiap beberapa dekade itu kan ada... Jadi misalnya nih... Ehm... Setelah... Maksudnya... 70an kan era disco... Udah mulai... Apa... Band-band yang kayak Led Zeppelin itu udah... Semua kan ada merasa surut juga kan gitu... Terus naik lagi di 80an... Van Halen... Pada saat Van Halen naik itu... Semua lagi pada gila disco tuh... Jadi gak ada band yang... Rock band itu juga gak ada... Gara-gara... Gara-gara dia... Terus jadinya... Wah... Happening lagi... Tapi abis itu... Mungkin sempet turun lagi... Ya kayak... Band pun... Jadi berubah-berubah kan... Jadi grass... Jadi ada... New Metal... Ada... Segala macem ya... Sampai pada akhirnya sekarang mungkin orang capek... Dengerin band... Jadi... Akhirnya... Sekarang... Surut gitu... Mungkin nanti... Tapi ya... Who knows... Gak lama lagi... Begitu ada yang breakthrough lagi... Ya nanti balik lagi... Dan akan turun lagi... Gitu lah... Tapi kalau... Kayak kerjanya... Mixing... Mastering... Gitu... Dengerin lagu untuk pleasure... Masih gak sih mas... Maksudnya untuk kesenangan sendiri... Gitu... Masih... Ya... Masih... Cuman... Apa ya... Ya... Kalau di mobil... Masih... Apa... Playlistnya mas... Stefan Santoso yang... Mungkin... Campur banget sih... Lagi dengerin banget nih... Campur-campur banget sih... Di antaranya aja deh... Yang... Kita... Berbagi playlist juga nih... Ke... Penonton... Mesti cek handphone nih... Boleh-boleh... Silahkan... Tapi... Gak ada sinyal saya disini... Nah... Bisa kelihatan gak ya... Tapi lebih... Sekarang lagi banyak dengerin... Klasik rock nih... Oh... Balik lagi... Karena memang pengen... Pengen ngulik sound... Klasik lagi sih... Begitulang... Kebetulan makanya... Ya... Lagi pengen nyari... Apa... Ehm... Oh... Sekarang banyak dengerin podcasting... Joe Rogan... Tim Ferriss... Terus... Ini... Apa... Klasik rock... Ya... Beatles masih... Terus... Scoring kadang-kadang... Oh... Pink Floyd... Ini ada... Dark Side Of The Moon... Ya lagi kesitu dengerin... Ternyata sekarang... Bukan yang baru-baru... Lagi scoring apa? Hans Zimmer? Hans Zimmer... Terus ada... Si... Si... Siapa sih... Ehm... Ini saya... Ada kadang-kadang... Nyari ini doang... Gak apa... Yang bikin itu loh... Siapa yang udah meninggal... Johan Johansson... Oh... Itu... Johan Johansson... Ya... Gak terlalu... Mesti bisa dibilang sebenarnya... Banyak gak mas... Dengerin di Indonesia... Hmm... Agak jarang sih... Lebih ke... Kalau di Indonesia banyak yang dikerjain sendiri aja... Ngecek-ngecek... Ngecek... Ngecek kalau di mobil gimana soundnya... Kalau udah selesai dikerjain... Di sini gimana... Ya itu aja... Nah kalau... Ehm... Ini menarik juga sih... Tapi... Saya gak tau nih mas Steven... Kira-kira... Gimana pandangannya... Kan... Kalau... Belakangan gitu... Banyak juga musisi yang memilih... Ehm... Mastering mungkin ya... Disebutnya ya... Dengan... Frekuensi tertentu... Yang berkaitan dengan... Healing... Atau... Ya... Solvegio frekuensi lah... Apa segala macem... Nah... Buat... Mas Steven sini gimana tuh... Ini... Kayaknya... Tepat kan... Kalau sekarang nanya pertanyaannya... Healing... Maksudnya efek... Musik untuk healing... Audio... Gelombangnya... Frekuensinya lah... Hertznya... Segini itu tuh... Saya gak mendalami kesitu sih... Itu kan pseudoscience ya... Sebenernanya ya... Tapi... Pandangan mas gimana tuh... Belum ngulik kesitu sih... Lebih... Masih ke estetika aja... Masih dangkal... Men audio yang... Kayaknya Indra Key itu ya... Indra Key itu... Lumayan... Ke healing itu... Cuman dia aja yang... Yang saya tau... Ya... Kalau... Kayak Kunto Aji gitu... Album Mantra Mantra... Itu kan dirilis juga... Dengan... Frekuensi... Tertentu... Oh... Kalau yang 4, 3, 2 Hz... Atau apa sih... Kayaknya... Agak... Gimik sih... Kayaknya... Cuman kalau... Kalau frekuensi... Kalau saya bilang... Lebih ke gimmick sih... Lebih kayak... Mith lah... Kalau ini menurut saya... Jadi... Maksudnya... Bisa aja salah... Subjektif ya... Misalnya pandang opini... Opini... Ya... Ya... Soalnya secara teori... Frekuensi... Ya... Pendengaran manusia kan... Cuman sampai... Ya... Teorinya... 20-20 Kilo... Hertz kan... Di... Di... Dalam lingkup itu... Ya... Biasa aja semua... Gak ada yang lebih spesial dari yang lainnya... Gitu... Kalau menurut saya... Tapi kalau... Yang sudah... Subsonic... Yang udah... Rendah banget... Itu yang kayak... Frekuensinya gempa... Yang gak bisa didengar... Yang cuman bisa dirasakan... Nah itu mungkin... Bisa ada efeknya... Gitu... Atau yang... Ya... Tapi yang... Frekuensi tinggi pun... Kayak gelombang radio... Gak ada efeknya kan... Kita gak kerasa nih... Kayak sinyal-sinyal ini kan... Gak ada efeknya... Gak tahu... Kalau ada yang bilang... Dideketin misalnya kanker... Cuman... Saya gak mendalami kesitu sih... Makanya... Jadi lebih ke... Untuk... Estetika... Sebagai... Ya... Lagu dan suara sendiri ya... Maksudnya... Sebagai profesional... Ya... Tapi... Bisa bikin enak... Bisa bikin gak enak juga... Gantung... Ya itu... Audionya... Mixingnya bagus apa enggak... Ada yang terlalu tajam... Ada yang terlalu bright... Ada yang terlalu ini... Ya itu kan bikin gak nyaman... Gitu... Jadi... Gimana kita meramunya supaya nyaman... Itu bisa healing juga... Gitu... Ngaruh juga ya... Iya... Tapi bukan karena frekuensi tertentu... Gitu... Kalau abis mastering... Ngetes ke beberapa speaker mas... Biasanya... Ada apa aja... Biasanya kalau... Mobil... Ada... Di studio juga ada beberapa set kan... Ada tiga... Ya udah sih itu aja... Termasuk ke speaker-speaker yang... Common gitu... Misalnya yang umum... Yang... Ya... Speaker mobil... Kadang ada ya... Di speaker bluetooth... Kalau pas ini... Tapi gak selalu juga... Cuman... Kalau... Pengen ini aja... Gak... Gak yang wajib ya... Kalau gak wajib... Yang di studio itu... Tiga itu... Ada... Yang ingin mas sampaikan... Mungkin untuk... Calon-calon audio engineer masa depan di Indonesia... Mungkin kayak... Apa... Yang... Yang start dari pengalaman 30 tahun nih... Master class sebenernya... Apa yang... Wah... Saya juga masih belajar loh... Sebenernya... Agak susah... Saya lebih percaya bahwa... Orang itu... Emang harus belajar sendiri... Gitu... Maksudnya gak bisa di... Ya... Saya penganut... Alirannya ini... Apa sih... Namanya... Kalau di spiritual itu... Ada namanya Krishnamurti... Orang... Jidhu Krishnamurti... Dia bilang... Ya memang... Semua harus dari experience sendiri... Gitu... Maksudnya gak bisa... Dulu... Saya pikir... Oh... Bisa... Sekolah... Bisa ini... Tapi... Ternyata kalau... Kita tahu... Ini satu orang ini... Caranya gini... Kita mau... Ngikutin dia... Caranya dia... Gak akan sama juga... Gitu... Jadi memang... Paling kalau ada pesan... Ya... Explore aja... Gitu... Just... Do everything... Gitu... Yang... Sebisa mungkin... Apapun... Sampai akhirnya nanti... Mengerucut sendiri... Gitu... Cuman itu sih... Kayanya... Soal... Industri musik Indonesia hari ini... Ada... Ada yang ingin mas... Sampaikan mungkin... Apakah... Melihatnya dalam... Dalam jalur yang... Ideal... Atau... Masih ada yang... Asik-asik aja sih... Semua... Ya... Saya gak pernah... Merasa... Gini juga sih... Apalagi sekarang ya... Yang ngikutin aja... Alirannya lah... Semuanya selalu asik lah... Sebetulnya... Gak pernah gak asik... Enjoy aja... Ini terakhir nih mas... Ini... Agak sedikit challenge nih... Maksudnya... Karena udah banyak mendengarkan... Band... Banyak mendengarkan musisi... Dari... Berbagai macam... Aku pengen... Mas bikin... Band Imaginer... Kira-kira... Siapa aja... Bakal Mas Pick... Untuk jadi personilnya nih... Tanpa mengurangi... Rasa hormat... Pada yang lain... Tapi... Imajinasinya... Gimana nih mas Stefan nih... Mas Stefan tentu... Sebagai gitaris dan... Audio engineernya juga nih... Mungkin dari drum deh... Drum dulu... Siapa kira-kira... Lokal atau international? Lokal aja... Lokal? Dram... Mungkin kalau dari yang... Sebelum-sebelumnya mungkin udah... Maaf mungkin udah... Salah marhu mungkin gitu... Yang mas... Wah respect banget... Wah ini kayak... Oke... Ini agak susah ya... Milih satu tuh susah ya... Terlalu banyak sih sebenernya... Ya kalau drum... Drummer favorit banyak juga... Ya... Marco... Enrico... Bersaudara itu... Terus... Fajar... Edani... Yandhi... Pemain-main session... Iqbal... Ya salah satu dari Nureka aja udah oke lah... Oke... Terus... Maju ke... Butuh keyboard gak kira-kira nih mas bandnya? Keyboard... Boleh sih... Siapa? Kalau terakhir... Saya kan ngerjain Isyana tuh... Canon... Canon Louis... Wah itu gila banget itu... Hehehe... Kayaknya... Pasti... Pasti... Ini lah... Pecah lah... Kalau dia yang main keyboard... Atau Isyana sekalian... Isyana sekalian... Nah... Basisnya? Basis... Basis juga... Bentar... Kalau Basis itu... Mungkin Bondan ya... Bondan tetep... Tetep... Ya tapi gak tau dia terakhir-terakhir... Masih... Ini gak ya... Gatau yang sekarang-sekarang... Geralt sebenarnya bukan main bass ya... Tapi... Asyik juga main bassnya... Siapa lagi sih? Gak kepikir... Beri? Oh iya beri... Ya beri deh beri... Beri ya? Kan masih aktif... Bondan kan lebih aktif nyanyi sekarang... Tapi kalau gitaris... Ada yang butuh mendampingi... Mas Stevennya di band? Gitaris ya banyak juga ya... Sama siapapun oke lah... Kira-kira sealiran lah... Yang mengakomodasi bandnya nih... Musik bandnya nih... Soalnya... Saya kalau gak bikin band juga bingung... Mau genre apa nih... Soalnya... Jadi tergantung genre-nya mungkin... Rock ya... Gak harus juga... Gak harus juga... Iya sih ya... Atau punya impian yang lain... Yang kayak dari dulu... Kayaknya pengen main new wave atau apa gitu... Apa aja suka sih sekarang soalnya... Jadi kayaknya bikin band... Dengan genre apapun... Pasti seru-seru aja... Oke... Personilnya disesuaikan sama genre... Itu mungkin... Kayak kalau tadi... Saya bilang rock deh... Rock... Kalau rock... Kalau mendampingi... Mungkin kalau... Air Syarani gak mungkin mendampingi ya... Tugas yang berat... Saya yang mendampingi dia... Gitu... Ya banyaklah... Andra... Kebetulan... Kita juga main... Nama Andra ini... Kayaknya bakal main lagi nih... Bareng nih... Oh gitu... Bikin proyek... Ahmad band... Oh yang... Ya nanti... Kayaknya bakal... Yang... Bulan September ya... Sorry... Oh tau juga ya... Ya sempat sedikit bocor... Iya iya kayaknya... Ideologi... Kalau jadi... Kalau jadi ya... Kalau jadi ya... Ya... Masih lama sih... Cuman ya... Kayaknya itu... Lumayan band ideal juga itu... Ada Yoyo... Ada Thomas... Abra Dhani... Gak sama Bimo ya... Balo kalau di album... Bimo ya... Iya... Sama Bimo... Ya itu kan... Yang punya nama... Vokalisnya nih... Mas... Vokalisnya... Andra atau mungkin... Et lah ya... Yang tadi... Atau... Ada namain... Gitaris... Ya itu udah... Itu udah mewakili... Iya... Vokalis... Mas... Vokalis ya... Ahmad band aja bisa tuh... Ahmad Dhani... Fadli bisa... Oh iya... Once... Once ya... Mungkin karena... Udah kenal dari lama juga ya... Iya... Lebih... Lebih nyatu ya... Jadi fun fact nya... Adik kelasnya... Once ya... Jadi Mas Stefan ini... Adik kelasnya Once... Adik kelasnya Theo Nugros... Iya... Dan... Ada berapa lagi tadi mas ya... Ada... Di TM ya... Di TM ya... Di Klas Damun... Mas... Adriana Diutomo... Iya... Oke... Oke... Mas Stefan... Terima kasih banget... Sama-sama ya... Waktu nya ngobrol-ngobrol... Terima kasih juga... Udah... Membagikan pengalaman dan... Wawasannya... Hahaha... Moga-moga... Moga-moga berguna... Tapi kayaknya sih... Ya berguna lah pasti lah... Tentu kan... Ini... Kayaknya sih... Ya... Orang ngobrol... Sekarang tuh... Ini ya... Maksudnya dari siapapun... Kita bisa belajar sih ya... Cuman... Cuman ya... Yang paling penting kan sebenernya kita... Ngulik... Ngulik sendiri... Ya buat saya sendiri... Sebuah kehormatan ya... Saya... Baca nama Mas Stefan dari SD gitu... Dari... Dari album-album... Sampai akhirnya bisa interview langsung... Bisa ngobrol-ngobrol... Dan tentu... Saya ga sendirian... Pasti temen-temen yang nonton... Banyak banget yang... Ketika baca... Sleeve album... Kredit album... Menemukan nama Mas Stefan Santos... Dan... Inilah sosoknya yang... Sangat-sangat kita... Respect... Mas... Kita hormati... Dan terimakasih juga udah... Ikut ambil bagian dalam... Musik-musik yang akhirnya kami dengarkan... Gitu kan... Itu... Ada sentuhan-sentuhan Mas Stefan... Terimakasih... Selamat malam... Terimakasih juga... Di dunia... Audio Engineer... Yang melahirkan banyak sekali... Album-album... Luar biasa... Buat Indonesia... Thank you Mas... Sampai jumpa... Temen-temen... Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya... Di pengasipan-pengasipan... Tentang industri musik... Selanjutnya... Saya Sindu Alpito... Pamit undur diri... Bye-bye... Medcom.id... Medcom.id... A part of Media Group Network... Bye-bye... Regularly... I... 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 A... Terima kasih.